Intro Selamat petang, salam sujud ra isu hangat petang ini Lim tanya siapa calon Perdana Menteri UMNO di saat kebimbangan kebangkitan semula Najib Berita sepenuhnya Pemimpin veteran DAP Lim Kitsyang bertanya tentang siapa yang akan menjadi calon Perdana Menteri UMNO bagi PRU15 Pertanyaan itu di tengah spekulasi bekas Perdana Menteri Najib Razak yang telah disabitkan atas pertuduhan penggubahan wang haram pecah amanat jenayah Dan salah guna kuasa kini sedang cuba untuk membuat pengkebangkitan semula dalam politik Lim membangkitkan MIC yaitu parti komponen BN pada tahun lalu juga Membangkitkan persoalan siapa yang akan menjadi calon Perdana Menteri gabungan itu Jadi siapakah jadi Perdana Menteri UMNO selepas PRU15 Adakah Ismail Sabri atau adakah MCA dan MIC akan menyokong Najib Sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 atau ke-11 soalnya dalam kenyataan hari ini Lim yang merupakan Ahli Parlimen Iskandar Puteri membangkitkan persamaan antara Najib Dan bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump Pada hujung minggu Trump secara terbuka menyentuh untuk sekali lagi usaha untuk ke White House Dengan organisasi politiknya mengumumkan telah meraih AS 122 juta jumlah yang begitu besar bagi seorang bekas Presiden Ia membangkitkan visi untuk penggal kedua yang akan berfungsi sebagai alat dendam pribadi Dan menjadi lebih alteration berbanding penggal pertamanya apabila dia berikran untuk memberi pengampunan kepada pemberontak di bangunan kapital AS Jika dia kembali bertanding dan menang Najib yang telahpun membuat persediaan untuk kemunculan semula dengan memberi ucap tama di sebuah persidangan antarabangsa dan muncul Dalam mewancara halaman muka depan Akbar utama Walau dia penjenayah yang telah disabitkan atas ketalahan korupsi Tidak setelah lagi merupakan ahli politik Malaysia yang memiliki sumber keuangan paling kukuh Dengan tentera cyber terbesar untuk membentuk Pembandangan umum dengan penipuan dan maklumat yang salah katanya lagi Najib menjadi Perdana Menteri ke-6 sejak 2009 hingga 2018 Menangkala Trump adalah Presiden Amerika Serikat ke-45 sejak 2017 hingga 2021 Sama seperti Trump yang tidak keberatan untuk membersihkan pemberontakan kapital pada 6 Januari 2021 Najib juga tidak ragu-ragu untuk membersihkan skandal 1MDB katalim Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib Atas pertuduhan pecah amanah jenayah salah guna kuasa dan penggubahan uang haram Berkaitan bekas subsidiari 1MDB SRC Internasional Pada 8 divisi berlalu, Mahkamah Rayuan juga mengekalkan sabitan itu Najib kini sedang dalam proses rayuan di Mahkamah Persekutuan Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye